Gubernur Jampi Al-Haris menyatakan menyetop sementara aktivitas angkutan batu bara hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut menyikapi kemacetan parah di ruas jalan nasional mulai dari Kabupaten Sarulangun hingga Kabupaten Batanghari, dari selasa 28 Februari hingga Rabu 1 Maret kemarin. Ribuan kendaraan pada selasa 28 Februari hingga Rabu 1 Maret kemarin terjebak macet di ruas jalan nasional mulai dari Kabupaten Sarulangun hingga Kabupaten Batanghari, kemacetan akibat aktivitas angkutan batu bara yang keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan Talangduku sebagai tempat pembongkaran. Menanggapi hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan menyetop sementara aktivitas angkutan batu bara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Lebih lanjut dalam pernyataan Gubernur Jambi pada Rabu 1 Maret menjelaskan, meski hal itu tidak kewenangan pemerintah provinsi, namun sudah menjadi kewajiban dirinya selaku Gubernur Jambi untuk memulihkan kembali aktivitas lalu lintas di ruas jalan nasional. Selama tidak ada aktivitas, angkutan batu bara Al-Haris mengatakan, sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Balai Jalan Nasional untuk memperbaiki jalan yang rusak di ruas-ruas jalan nasional. Nah, mudah-mudahan kita berharap nanti bulan Ramadan ini lancar semuanya dan masyarakat juga semua lancar aktivitasnya dan batu bara kita juga bisa tidak ada masalah nanti di Jambi ini. Menjelang, menjelang selesainya jalan khusus yang dalam proses pembangunan. Saya tahu warga hari ini membenci saya, menghujat saya, itu semua risiko saya sebagai pemimpin dan saya ikhlas karena ini bagian daripada tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin kepada masyarakat. Kemenul Al-Haris juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Provinsi Jambi yang terdampak macet. Ia meminta semua pihak memahami karena tidak sepenuhnya wewenang gubernur termasuk izin batu bara dan untuk menutup jalan nasional. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.